Kalau kita bandingkan dengan Lego Mandaloriannya, kayaknya terlihat besar ya, malah besaran bibi yudanya daripada Mandalorian. Halo teman-teman, berjumpa lagi di edisi unboxing kali ini saya membuka bungkus dari kemasan mainan Lego ya. Lego minifigure edisi The Mandalorian, bagi teman-teman yang sudah nonton The Mandalorian, sekarang sudah season 2 ya, episode 2, saya belum update lagi. Jadi, dari ketiga minifigure ini, saya punya tiga seri, satu Mandalorian itu sendiri dengan yang full best card, yang best card-nya sudah lengkap. Yang satu, baby yuda yang dengan buayannya, dengan kendaraannya, yang satu lagi, baby yuda single ya, sepertinya tidak tampak seperti Lego, karena bagian artikulasinya tidak bisa digerakkan. Ini, oke, ini sebagai catatan, ini adalah bootleg, jadi Lego minifigure yang KW, karena kita unboxing yang tipis-tipis saja. Ini saya pesan langsung dari Cina, yang ini, cukup lama juga sampainya, kalau yang ini, dua ini cukup di toko mainan lokal, baik kita buka yang pertama, Demandalorian. Oke, kita lihat, Demandalorian, isinya apa saja. Seperti teman-teman lihat, isinya lengkap, ini tampak muka Demandalorian, atau Dinjarin namanya ya, ini dia, ada kumisnya. Full best card, kalau teman-teman lihat, detail dari cat-nya ini lumayan ya, lumayan bagus. Bagus. Alasan saya memilih yang tipe ini, karena saya sudah cek yang di toko lokal, mereka ini tidak memiliki warna yang mirip dengan filmnya, film aslinya gitu, kalau ini kan mirip warnanya. Yang lain warnanya agak terang, kalau ini lumayan, warnanya lumayan mirip ya, detailnya, base carnya, dasar bajunya kecoklatan gelap. Ini helmnya, yes, oh iya maaf lupa, kita harusnya masukin roketnya dulu, ini roket launchernya. Lalu kita masukin kepalanya, ini, ini apa ya, ini mungkin disini ya. Eh, maaf, atau sepertinya disini, oh iya, ini roket launchernya juga ini, ini buat senjatanya ya. Oke, untuk mencuat keluar, pakai helmet, yang saya suka dari edisi yang ini ya, apa namanya, WM Blocks, dia senjatanya dapat, dapat dua senjata, dan senjatanya ini fix ya, dia itu nggak bisa dicobot-cobot, kalau mungkin teman-teman lihat seri yang lain. Dengan warna mandalorian yang nggak kurang mirip ya, coklatnya terlalu terang, atau ada yang malah hijau, mirip Boba Fett. Kalau ini, senjatanya lengkap, dua, yang satu, yang senjata senapan panjang tidak bisa dicobot-cobot ya, kalau yang lego seri yang lain bisa dicobot ya. Baik, kita pasang. Ini senjatanya. Yes. Ini senjatanya yang kedua. Yes. Dan ini base. Base buat berdiri, jadilah mandalorian. Bagus sekali. Sekarang kita coba yang kedua. Kita coba yang kedua adalah Bebi Yuda dengan kendaraannya. Bagiannya sangat kecil sekali ya. Ini kendaraannya. Oh, ini bisa dibuka tutup ya. Resignya. Mari kita pasang Bebi Yuda. Oke, kawan-kawan. Oke, jadi detailnya lihat sekali, lihat bagus. Detailnya bagus. Tapi ekspresi mukanya kayak lagi marah ya. Si Bebi Yuda. Saya suka dengan tampilan penutupnya ya. Mirip dengan asli. Jadi Bebi Yuda ini bisa melindungi dirinya sih. Pagi kalau mandalorian, si Dean Jareniti, mulai mengeluarkan senjatanya. Bebi Yudanya siap-siap. Sudah siap-siap. Seperti kita lihat di episode spoiler dikit ya. Kita lihat di season mandalorian season 2, episode 2. Eh, episode 1 kalau salah ya. Oke, sudah dua. Sekarang kita buka kemasan satu lagi. Kalau ini sepertinya tidak banyak pongkar pasang ya. Karena dia, lihat detailnya. Tidak bisa digerakkan. Tangannya juga tidak bisa digerakkan. Fix dia sudah, sudah langsung terpasang. Kita cuma dikasih satu aksesoris, itu muk. Muknya tidak bisa digerakkan. Cuma bisa begini saja. Tidak bisa buat minum. Ini base plate-nya. Kalau kita bandingkan dengan Lego mandalorian ini, kayaknya terlihat besar ya. Malah, malah besaran Bebi Yudanya daripada Mandalorian-nya. Tuh. Iya. Saya suka dengan Mandalorian-nya. Karena dia mirip dengan Lego asli ya. Aksesorisnya juga lengkap. Ada senjata. Dua. Ada rocket launcher-nya. Ini bisa. Ini senjatanya nih. Ini senjata pamungkas jet nih. Yang bisa menyerang ke berbagai arah. Ya, saya juga suka base plate-nya. Saya suka base car-nya. Ini kan Mandalorian yang versi base car yang sudah full ya. Full shiny armor. Weiss. Lihat sisi kirinya. Sisi kanan. Sisi kanannya. Kita lihat. Yes. Sisi depan. Kita lihat. Sisi kirinya. Kita lihat. Selanjutnya. 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 Cuman ini edisinya sepertinya edisi yang beset-beset ya ceritanya. Helm-nya beset-beset. Base car-nya beset-beset. Tuh. Cocok sekali kalau disandingkan dengan baby yoda. Karena baby yodanya ukurannya juga ukuran kecil ya. Pas-pas sekali. Mandalorian dengan jalan dengan baby yoda. Wih. Tuh. Bagus kan teman-teman. Tuh. Kalau yang ini besar sekali ya. Seperti sebaya dia. Kita lihat. Tuh. Lihat perbandingannya. Sepertinya kalau mau dipose ini kendaraannya baby yoda harusnya ada pancangnya disini ya. Biar bisa sendiri. Tuh. Baguskan baby yodanya. Mandalorian juga. Bagus. Ya baik. Sekian dulu teman-teman. Jangan lupa. Kalau mau tau update. Subscribe. Like. Comment. Di. Channel Arcanuidi. Sampai jumpa di unboxing mainan berikutnya. Adios. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax